Intro Taurakusu Yamaha adalah orang yang pertama kali mendirikan Yamaha Corporation Jepang Yamaha Corporation adalah suatu perusahaan yang sangat terverifikasi di Jepang Menawarkan produk dan jasa serta alat elektronik dan alat musik Perusahaan itu tadinya pertama kali hanya berfokus pada alat musik organ bambu Pada tahun 1887 Pada tahun 1897 Yamaha Manufacturing Company berdiri Dengan nama Nippon Gagi Company Dengan cepat memproduksi piano tegang Mengambil keuntungan dari setiap kesempatan Untuk menggunakan teknologi yang sudah ada Dan keahlian memperluas ke pasar baru perdagangan Yamaha mulai memproduksi harmonika pada perang dunia pertama Dan tangan buatan fotograf pada tahun 1920 Selama tahun 1950 dan 1960 Dengan pengalaman yang diperoleh pada perang dunia kedua Yamaha memulai pembuatan perahu busur untuk memanah Dan produk lainnya dari fiberglass yang diperkuat oleh plastik Yamaha Corporation menciptakan sepeda motor di tahun 1968 Sepeda motor of food di Yamaha DT1 Sebuah jenis sepeda motor terbaru Pada saat itu Dan pada abad itu juga Yamaha mempersembahkan sebuah kontes motor Yaitu kontes kecepatan motor Dan juga Dia adalah sponsor terbesar Untuk produk-produk kecepatan motor Yamaha mengetahui Jendri dan menciptakan inovasi sepeda-sepeda motor Pada saat itu Dengan tipe anak muda Pada saat itu Produk inovasi motor Yamaha Tidak kalah bersaing dengan Honda Dan Suzuki Pada saat itu Pameran-pameran Dibuat oleh Yamaha Corporation Untuk membuat produknya Lebih banyak dijual di pasaran Lokal dan dunia Penyediaan spare part terbaru Sudah menjadi program utama Daripada Yamaha Corporation Untuk mendoklat penjualan Dan memulai popularitas Seperti yang dilakukan Honda dan Suzuki Pada zaman tersebut Bukan itu saja Pada saat itu Yamaha Yuga berfokus pada Dunia musik Dari artis-artis lokal Yamaha mulai Menkonstruksi Semua dana dan keuangan Untuk kekembiraan Konsumen Yang hobi Dan gemar juga Dengan Alat tosik Inovasi penciptaan Harmonika Piano Gitar Viola Dan lain sebagainya Membuat Yamaha terkenal Dalam bidang Musik Dan Mendapatkan Beberapa kali penghargaan Dari pemerintah Jepang Pada saat itu Musik adalah Kegembiraan Sama seperti Ciptaan water Yang dilakukan Kepada jendre Anak-anak muda Pada zaman itu Adalah Untuk Membuat mereka Merasakan juga Arti kecepatan Dan kekuatan Sama seperti Ciptaan-ciptaan mereka Atas Alat-alat musik Tersebut Dan Tiba lah Produk patent Atas Ciptaan Yamaha Untuk bidang musik Telah dilakukan oleh Pemerintah Jepang Dan juga Untuk Membuatan Ciptaan atas Water Untuk kalangan muda Setiap kontes Dan Dan acara-acara Yang dibuat Oleh Yamaha Diperuntukkan Semuanya Untuk Pengembangan Anak-anak muda Tahun 1970 Adalah Tahun Bersajara Bagi Yamaha Korporasi Jepang Karena Mereka Mendapatkan Menjadi Peringkat Kedua Untuk Otomotif Motor Di Jepang Dan Feringkat Pertama Sebagai Producent Alat-alat dosik Berstandar Internasional Pada Jaman itu Sampailah pada Dekade-dekade Terbarukan Dekade-dekade Sekarang Mereka Masih menciptakan Inovasi-inovasi Untuk motor Terbarukan Dan Di inovasi-inovasi Produk Yang terus Terus berkembang Untuk Alat-alat dosik Kedua Konsep Inilah Yang membuat Yamaha Menjadi Perusahaan Besar Di Jepang Dulu Dan Sekarang Itulah Sejarah Perusahaan Yamaha Corporation Terima kasih Tolong Describe Ya Terima kasih